Pena Wasiat Jelit 15. Sementara itu Tanti Yang Kim sedang berkata, katakan saja terus terang, aku rasa ibumu pasti akan memberi suatu pertimbangan yang bijaksana. Sungguhkah Ui Tong tidak berada di sekitar siang yang sekali lagi Ngotok Giokli bertanya. Ye Ulip yang selama ini membungkam, segera menyelah, tidak ada, jika berada di sekitar kota ini, jejaknya tak akan lolos dari pengamatan Matu Matu Kepang. Kalau begitu, sekalipun ku racuni banyak orang juga tak akan berhasil untuk memaksa munculnya. Ui Tong, benar Tanti Yang Kim mengangguk, berapapun orang yang kau racuni sampai mati, tak nanti bisa mendesak Ui Tong untuk munculkan diri, sebab ia sama sekali tidak berada di sini. Tanti Yang Lo aku pernah mendengar nama besarmu dari ibu, itulah sebabnya aku harap kau bersedia membantu sekali saja. Asal aku pengemis tua bisa melakukan, pasti akan ku bantu. Aku minta perkumpulan Kepang kalian sudi membantuku untuk mencari Ui Tong, suruh dia dalam setengah tahun mendatang berangkat ke perguruan Ngorgo Tok Bun di wilayah siang si guna berjumpa dengan ibuku. Oh oh, ibumu. Apostrof. Kesehatan ibuku kurang baik, aku khawatir aku. Khawatir. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia membungkam. Baik Tanti Yang Kim segera berjanji, akan kuingat pesanmu itu, aku pasti tak akan membuat kecewanya nona. Sekilas rasa sedih tiba-tiba menghiasi wajah Ngorgo Tok Giyokli, kembali ia berkata, Tanti Yang Lo, masalah ini penting sekali artinya bagiku, semoga kau tidak melupakannya. Aku tak melupakannya. Baik. Aku percaya dengan ucapan Tanti Yang Lo biar kemohon diri lebih dahulu. Nona hendak kemana? Pulang ke siang si. A-a-a-i, aku telah menemukan suatu kenyataan, hatiku sedih sekali. Kenyataan apa? Nama perguruan Ngorgo Tok Bun dari siang si dalam dunia persilatan agaknya kurang begitu baik. Ya karena orang-orang perguruanmu terlalu menekutkan, di mana-mana melepaskan racun, maka setiap orang yang bertemu dengan anggota Ngorgo Tok Bun belum-belum sudah jari tiga bagian. Ngorgo Tok Giyokli menghela nafas ringan. A-a-a-i, ternyata perguruan Ngorgo Tok Bun kami telah mempunyai nama sebusuk itu dalam dunia persilatan. Beberapa tahun belakang ini nama Ngorgo Tok Bun kalian dalam dunia persilatan masih jauh lebih baikan ketimbang sebelumnya. Coba kalau kejadian ini berlangsung 10 tahun berselang, begitu tahu kalau kalian adalah anggota Ngorgo Tok Bun, jauh-jauh mereka sudah melarikan diri terbirik-birit. Sekali lagi Ngorgo Tok Giyokli menghembuskan nafas panjang. A-a-a-i. Kalau begitu, aku pun tak akan melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan. Mengapa? Sekarang mereka sudah semua sudah tahu kalau aku adalah anggota perguruan Ngorgo Tok Bun. Tanda petik. Oleh sebab itu maka Nona tidak bersedia untuk melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan sambung Tan Tiang Kim. Bila orang lain tak tahu kalau aku adalah Ngorgo Tok Giyokli, selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan terdapat begitu banyak orang yang memandangku, mengagumi diriku tapi semenjak bekuiku racuni, orang-orang itu seakan-akan tidak menggubris diriku lagi, mereka meninggalkan aku jauh-jauh, mencampakan diriku ke samping. Tan Tiang Kim segera tersenyum, katanya. Nona apakah kau sangat berharap ada banyak orang yang memandangmu lagi, mengagumi dirimu lagi? Yee-a-a, sesungguhnya kejadian ini aneh sekali, dikala banyak orang memandangi diriku, mengagumi aku, hatiku. Agak muak, agak benci terhadap mereka, aku berharap mereka bisa jauh-jauh meninggalkan diriku tapi sekarang ketika mereka sudah jauh meninggalkan aku tiba-tiba aku merasa orang lain telah menganggapku sebagai ular beracun, binatang buas, oh oh betapa sedihnya hatiku. Nona, pulang saja kau, beritahu kepada ibumu, Namanggo Tokbun sedang mengalami perubahan, sekarang banyak jago persilatan sedang menilai dan mempertimbangkan kembali Namanggo Tokbun dalam hati masing-masing, asal ibumu bisa mengendalikan murid-muridnya agar tidak mencelaka jago persilatan lagi dengan racunnya, aku percaya dalam waktu singkat, kesan orang terhadap kalian pasti akan mengalami perubahan yang besar sekali. Gautok Gyokli manggut-manggut. Terima kasih Tan Ciam Pua atas nasihatmu, aku ingin mohon diri lebih dahulu. Pelan-pelan dia membalikan badan dan melangkah pergi. Nona harap tunggu sebentar tiba-tiba PBE berseru. Gautok Gyokli menghentikan langkahnya seraya berpaling. Kau adalah. Tanda petik. Lohu PBE. Gautok Gyokli lantas berpaling ke arah Tan Tiang Kim sambil bertanya lirih. Tan Ciam Pua dia seorang yang baik atau yang jahat orang baik. Oh oh oh, sinar matanya dialihkan kembali ke arah PBE kemudian melanjutkan, kau ada urusan apa agaknya gadis itu sudah menaruh kepercayaan yang besar sekali terhadap diri Tan Tiang Kim. PBE segera tertawa, ujarnya. Nona karena urusan penting apakah sehingga kau harus mencari Uitong. Dapatkah memberitahukan Lohu? Kau kenal dengannya? Kenal PBE manggut-manggut. Bagus sekali. Cepat beritahu kepadaku, sekarang dia berada di mana. Nona beberapa bulan berselang Lohu pernah mendengar seorang temanku membicarakan soal Uitong. Cuma sayang ketika itu Lohu tidak begitu memperhatikan pun tidak bertanya kepadanya. Bila mencari Uitong karena ada sesuatu persoalan yang luar biasa pentingnya, boleh saja Lohu melakukan perjalanan jauh bagimu untuk mencarikan kabar tentang manusia yang bernama Uitong ini. Goutok Giokli termenung sejenak. Lalu menjawab, antara Uitong dengan ibuku sesungguhnya terdapat. Urusan apa aku sendiri pun kurang begitu jelas, cuma aku tahu kalau persoalan ini penting sekali, kalau tidak ibuku tak akan mengutus aku datang kemari jika kau bisa meremukan jejaknya, kami ibu dan anak tentu akan sangat berterima kasih kepadamu. Gagal mencuri ayam hilang segenggam beras, sebenarnya P.B.W.E. ingin menyelidiki apa hubungan antara Ngoutok Buncu itu dengan Uitong siapa tahu dia. Malah kena diperangkap oleh Ngoutok Giokli sehingga kesulitan tersebut menimpa pula di atas kepalanya. P.B.W.E. pura-pura termenung sejenak, kemudian sahutnya. Baik. Lohu akan mencarikan kabar untukmu. Apakah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh balasannya Tanyang Ngoutok Giokli lagi? Yee, aa. Perlukah ku nantikan kabarmu di sini saja? Soal ini aku rasa tidak perlu lebih baik nona pulang dulu ke Ngoutok Bun di Siangsi. Dalam tiga bulan mendatang Lohu pasti akan mengutus orang ke Siangsi untuk memberitahukan berita tentang Uitong ini kepadamu. Kau akan pergi sendiri? Jika aku punya waktu tentu akan berangkat sendiri ke Siangsi, tapi kalau tak sempat terpaksa akan ku minta bantuan dari Keipang untuk menyampaikan berita itu ke Siangsi. Dengan sepasang metu yang tajam Ngoutok Giokli mengawasi wajah P.B.W.E. lekat-lekat, wajahnya berubah amat serius, sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam sekali, pelan-pelan ia berkata. P.B.W.E. lekat-lekat, wajah, kau bisa berada bersama T.I.L.O. dari Keipang, ini menunjukkan bahwa kau pun seorang tokoh yang sangat ternama dalam dunia persilatan, ucapanmu ibarat bagaikan Bukit Karang. Sesudah menghela napas panjang, serunya. Cuma, ibuku bilang dunia persilatan itu licik dan penuh dengan tipu musliat, aku tak boleh terlalu percaya dengan orang-orang persilatan. Tanda petik. Gara-gara datangnya lantatan banyak mulut, kesulitan datang karena banyak urusan. P.B.W.E. menyesal sekali atas kelancangannya tadi sehingga berakibat keadaan yang tidak menguntungkan baginya. Walaupun begitu, perasaan tersebut tak sampai ditampilkan pada wajahnya, sambil tertawa ia bertanya. Lantas bagaimana menurut keinginan Nona? Hanya ada dua kera, pertama aku akan melepaskan racun ke dalam tubuhmu, kedua tanti yang loyang menjamin dirimu. Kau hendak melepaskan racun ke dalam tubuhku seru P.B.W.E. Benar. Racun tersebut hanya sejenis racun yang bersifat lambat, tiga bulan kemudian daya kerjanya baru mulai kambuh, sampai waktunya aku percaya kau pasti sudah sampai di siangsi, dengan segala kehormatan kami pasti akan menyambut kedatanganmu, memunahkan racun dalam tubuhmu bahkan menghadiahkan pula suatu hadiah yang sangat berharga untukmu. Bila aku si pengemis tua yang menanggung, selatan tiangkim. Maka aku pun tak usah meracuni tubuhnya lagi kenapa Nona begitu percaya kepada aku si pengemis. Tua, ibuku pernah bilang, yang satu adalah ketua partai kalian, yang dua adalah kau tan tiang lo, masih ada lagi seorang yakni Tiong Lingkeng, Tiong Chiang Bun Jin dari Bu Hek Bun hanya kalian bertiga yang merupakan manusia-manusia yang bisa dipercaya. Tan tiangkim segera tertawa. Tahukah kau siapa pek longhiong ini yang sebenarnya? Siapakah dia? Dia tak lain adalah ayah mertua dari Tiong Lingkeng, Tiong Chiang Bun Jin dari Bu Hek Bun. Tapi dia bukan Tiong Lingkeng, perlu juga menantunya tampilkan diri untuk menanggung dirinya. Hampir saja pek BWM mengisahkan peristiwa berdarah yang telah menimpa perguruan Bu Hek Bun, tapi sampai di tengah jalan, niat tersebut segera diurungkan kembali. Rupanya tan tiangkim mempunyai jalan pikiran yang hampir sama dengan pek BWM, setelah mendahem pelan, katanya. Nona tak usah repot-repot, biar aku si pengemis tua saja yang menanggung. Baik setelah tan tianglo memberikan jaminannya, aku pun bisa berlega hati. Dalam tiga bulan mendatang, lohu pasti akan mengirim kabar ke gotokbun di siangsi, cuma aku tak berani menjamin berita apakah yang bakalku sampaikan, janjep BWM. Oh oh, tentu saja kau tak bisa menjamin harus berita baik. Baiklah. Kalau begitu kita tetapkan saja dengan sepatah kata ini. Go Tok Giyokli lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah tan tiangkim sesudah itu ujarnya, tan tianglo apakah kalian membutuhkan tenaga bantuanku? Aku rasa tak usah merepotkan Nona lagi. Nga Tok Giyokli segera tertawa membalikan badan dan berlalu dari tempat itu. Menanti bayangan punggung dari Go Tok Giyokli sudah lenyap dari pandangan, pek BWM baru menghela napas panjang sambil bergumam. Sialan benar-benar sialan. Tan tiangkim segera tertawa, perguruan Nga Go Tok pun sesungguhnya memang merupakan suatu perguruan yang paling sukar dihadapi. Go Tok Giyokli bisa diajak berbicata baik-baik, hal ini sudah terhitung bagus sekali. Sesudah berhenti sejenak, lanjutnya. Benarkah kau mengetahui kabar berita tentang Uitong? Ya aku tahu pek BWM mengangguk. Sekarang dia berada di mana? Di sekitar kota Xiangyang. Tan tiangkim segera menghembuskan napas panjang, gumamnya, oh oh rupanya ia benar-benar berada di sini. Pek BWM termenung sejenak, kemudian secara ringkas dia menceritakan kisahnya ketika berjumpa dengan Uitong belum lama berselang. Cuma tentu saja apa yang diceritakan hanya berupa ringkasannya saja sedang bagian-bagian yang penting diantaranya tetap dirahasiakan dan tak sampai diungkapkan keluar. Tan tiangkim juga tahu kalau manusia yang bernama Uitong ini adalah seorang pendekar aneh dalam dunia perselatan. Cuma saja ia jarang sekali menampakkan diri dalam dunia perselatan. Berkatalah tan tiangkim. Orang ini agaknya sudah lenyap dari dunia perselatan hampir 20 tahun lamanya, andai kata hari ini tidak dibicarakan kembali, aku masih mengira dia sudah lama sekali mati. Menyaksikan dia masih hidup segar bugar, aku sendiri pun merasa agak keheranan. Terlepas sudah lamakah dia mengasingkan diit atau tidak? Yang pasti pada 10 tahun berselang ia pernah berkunjung ke perguruan Ngorgo Tokbun dan melakukan perjanjian dengan Ngorgo Tokbuncu untuk berjumpa di sini hari ini, hal mana menunjukkan bila ia memang betul-betul berada di sekitar kota Xiangyang, tapi anehnya kalau dia memang berdiam di sini, kenapa tidak datang untuk memenuhi janji? Dalam hal ini, aku sendiri pun tidak habis mengerti berbicara soal ilmu silat maupun kepintarannya. Manusia yang bernama Ui Tong ini betul-betul merupakan seorang manusia hebat yang jarang ditemukan dalam dunia persilatan, cuma sayangnya dia telah menempuh jalan yang salah. Jalan salah yang bagaimana maksudmu selah PBE? Seandainya sepanjang hidup dipusatkan semua pikiran dan tenaganya dengan kepandaian silat orang itu sudah pasti adalah seorang tokoh dunia persilatan yang luar biasa sekali, sekalipun ia mendalami ilmu perbintangan, tidak seharusnya mendalami ilmu-ilmu aneh sebang sang koheng atau kepandaian lainnya, selain tersebut dia pun tidak semestinya menyelidiki rahasia langit. Menyelidiki rahasia langit. Rahasia langit sukar ditebak dan kepandaian tersebut luar biasa dalamnya, tapi ia toh berhasil juga untuk merabah sampai ke situ, tapi justru karena kepandaian itulah, dia telah mencelakai dirinya sendiri. Benar, setelah mengetahui rahasia langit dia pun tak tahan untuk mempermainkannya dan tanpa sengaja membocorkannya keluar, sekalipun perkataannya itu cukup membuat orang panik, tapi justru perbuatannya itu telah mengurangi soal rejeki serta usianya. Tan Tiang Ki menghela nafas panjang, katanya kemudian. Saudara Pek, kau bersiap-siap untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kera apa? Aku lihat, terpaksa aku mesti pergi menjumpai U Ito. Kapan kau akan ke situ? Aku pikir soal ini tak usah terburu-buru dilakukan, berapa waktu yang dibutuhkan anak buahmu untuk sampai di Ngotokbun Provinsi Siangse? Jika dipakai sistem penyampaian berita secara kilat, aku rasa dalam 10 sampai setengah bulan sudah bisa sampai, kalau agak lambatan sedikit bisa mencapai satu bulan lamanya. Mendengar perkataan itu P.B.W.E. lantas berseru. Itu mah terlalu pagi, kalau begitu mari kita selesaikan dulu persoalan ini. Baheng menurut pendapatmu, mungkinkah Ngotok Giokli akan meninggalkan Siang-Yang? Masa dia masih akan tinggal di tempat ini? Itulah yang aku risaukan, aku khawatir kalau dia enggak meninggalkan tempat ini. Sepintas lalu, dia tampaknya masih seorang gadis yang suci dan bersih cuma lantaran di atas kepalanya masih tercantum huruf Ngotok, panca bisa, maka kelihatannya jadi seram dan berbeda sekali tapi menurut penglihatan Siowte, agaknya dia masih belum ketempelan kebiasaan dunia persilatan yang buruk. Justru karena itu dia masih memiliki kepolosan serta kelincahan seorang gadis murni, oleh karena dia belum memahami baik buruknya dunia persilatan, maka aku baru khawatir bila ia sampai dipergunakan orang lain sehingga terperosok ke jalan yang sesat. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Ngotok Gyokli belum memahami bahayanya dunia persilatan, pun belum tahu tentang liciknya hubungan antara manusia dengan manusia, seandainya ada orang memberitahu kapadanya bahwa bisa mencarikan Ui Tong untuknya, dia sudah pasti akan membatalkan niatnya untuk pergi meninggalkan tempat ini dan pasti akan dipergunakan tenaganya oleh orang lain, bayangkan saja, bukankah hal ini bisa terjadi secara mudah? Kemarin di tempat ini kujumpai nyonya setengah umur menemaninya, tak nyana pada hari ini si nyonya telah diganti dayang muda. Tanti yang Kim berpaling memandang sekejap ke arah Yew Lip, lalu bisiknya lirih. Yew Tau Chu, kirim beberapa orang murid kita yang paling jempolan untuk menguntil di belakangnya, begitu menjumpai ada orang-orang mencurigakan yang mendukatinya, segera laporkan kejadian ini kepada aku. Yew Lip segera mengiakan dan membalikan badan untuk beranjak pergi dari situ. Saudara Tan Bisik Pek Bwe, tampaknya gadis itu seperti amat menuruti perkataanmu. Aku pun telah berpikir sampai ke situ tukas Tan Tiang Kim. Kita tidak mempergunakan dirinya tapi kita pun tak boleh membiarkan orang lain mempergunakan tenaganya, sebab Ngor Go Tok Bun adalah suatu perguruan yang sangat menakutkan. Orang persilatan masih mempunyai perasaan keder dan takut terhadap orang-orang Ngor Tok Bun, jika Ngor Tok Giyoli sampai tergait oleh Ouyang Xiong sekalian, sudah pasti hal ini akan merupakan suatu kesulitan besar bagi kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencegah hal ini per BWM manggut-manggut. Sekarang mari kita pulang dulu sambil menunggu kabar dari Yew Toh Chu. Baru saja kedua orang itu berlalu, dari belakang sudut rumah makan tiba-tiba muncul seorang pemuda. Ia mengenakan sebuah topi kain yang besar dan lebar, topi itu dikenakan rendah-rendah sehingga menutupi di bawah alis matanya, sebagian besar wajahnya tersembunyi di balik topi lebar tersebut. Orang itu bukan lain adalah Chu Xiaohang. Cuma ia melakukan penyaruan yang sangat jitu dan sempurna, sehingga meski berdiri berhadapan dengan PBE, belum tentu si kakek tersebut bisa mengenali identitasnya dalam waktu singkat. Dengan pandangan cepat Chu Xiaohang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan langkah cepat maju ke depan. Arah yang dituju tak lain adalah arah di mana Ngotok Gyokli berlalu tadi. Ia berjalan dengan langkah cepat, setelah menyeberangi dua buah jalan besar, akhirnya dia menemukan sebuah rumah penginapan. Seorang pelayan sedang menuntun dua ekor kuda berjalan keluar dari pekarangan penginapan. Di belakangnya mengikuti dua orang, mereka tidak lain adalah Gin Kyok serta Ngotok Gyokli. Chu Xiaohang sempat mencuri dengar pembicaraan yang dilangsungkan antara Tanti Yang Kim dengan PBE. Tadi dia sudah mengetahui betapa pentingnya arti Ngotok Gyokli buat mereka, maka ia bertekad untuk menyelidiknya secara diam-diam, akan dilihat kemana perginya Ngotok Gyokli sepeninggal dari kota Xiangyang ini. Tapi ia tidak menyangka kalau Ngotok Gyokli sedemikian cepatnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Xiangyang. Chu Xiaohang sempat menyaksikan betapa lihainya Ngotok Gyokli melepaskan racun kejinya, dia tahu bila orang ini sampai dipergunakan oleh Ouyang Xiang sekalian, maka gadis itu benar-benar merupakan seorang musuh tangguh yang amat menakutkan. Oleh karena itu Chu Xiaohang bertekad untuk menghalangi agar kejadian semacam ini jangan sampai terjadi. Di luar dugaan, ternyata Ngotok Gyokli benar-benar berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Baru saja dua orang gadis itu hendak naik kota, tiba-tiba seseorang menghampirinya dengan langkah cepat. Chu Xiaohang yang menyaksikan kehadiran orang itu segera merasakan hatinya amat terkejut, dengan suatu gerakan cepat di alantes menyelingap ke samping untuk menyembunyikan diri. Ternyata orang yang munculkan diri itu tak lain adalah Buankohui Hoa Kyaunghwi Nimau adanya. Dengan langkah cepat Kyaunghwi Nimau berjalan kehadapan Ngotok Gyokli, kemudian sambil tersenyum ujarnya. Benarkah Nona berasal dari Ngotok Bun? Dengan gerakan cepat Ngotok Gyokli berpaling dan memandang sekejap ke arah Kyaunghwi Nio, setelah diketahui kalau orang itu adalah seorang perempuan, sikapnya segera berubah menjadi jauh lebih lembut dan lunak. Siapa kau? Tegurnya kemudian. Aku si Kyaunghwi Nimau, orang lain memanggilku Hoa Kyaunghwi Nimau. Aku tidak kenal denganmu. Aku mengeti sambung Kyaunghwi Nimau cepat. Cuma apa salahnya kalau tidak saling mengenal sekali berjumpa? Masih asing, dua kali bertemu tentu akan hapal. Sekarang kita baru saja berjumpa. Bila pembicaraan sudah dilangsungkan, bukankah kita akan saling kenal? Mau apa kau datang mencariku? Konon Nona datang kemari untuk mencari seseorang, benarkah itu? Gautok Giyokli manggut-manggut. Benar, dari mana kau bisa tahu? Mendengarnya dari seorang temanku. Oh seru Gautok Giyokli, dia melanjutkan gerakannya melompat naik ke atas kudanya. Nona, mau apa? Kyaunghwi Nio segera menegur. Pulang ke rumah. Kalau begitu kau tidak jadi mencari si Dewa Pinjangu Itong buru-buru Kyaunghwi Nima berseru. Aku sudah titipkan persoalan ini kepada orang lain serta suruh menyampaikan kepadanya agar datang menjumpai ibuku. Si Dewa Pinjangu Itong tinggal di sekitar kota Siangyang, sekarang kau telah datang tapi ia tak mau munculkan diri, apalagi jika suruh orang yang mengabarkan kepadanya, kau kira dia bersedia pergi menemui ibumu. Tertegun juga Gautok Giyokli sesudah mendengar perkataan itu, selang sejenak kemudian ia baru bertanya. Apakah kau tahu si Dewa Pinjangu Itong tinggal di mana? Yee, aa, aku tahu. Dia berada di mana? Bersediakah kau untuk mengajakku pergi menjumpainya? Tentu boleh saja, cuma tempat tinggalnya tak bernama, aku pun sulit untuk mengutarakannya keluar. Oh, oh, oh. Jadi kau pernah berjumpa muka dengannya Kyaunghwi Nioh segera tertawa. Gautok bun kalian termasyur karena racunnya yang lihai, setiap orang persilatan pada jari kepadamu. Jika aku tidak memiliki keyakinan, buat apa aku datang kemari mencari penyakit buat diri sendiri? Gautok Giyokli termenung sesaat lamanya, kemudian baru berkata lagi. Bagaimana caranya agar aku bisa bertemu sendiri dengannya? Oh, oh, oh. Itu masalah gampang aku bisa menghantarmu untuk pergi menjumpainya. Berapa jauh jaraknya antara tempat ini dengan tempat tinggalnya? Tidak terlalu jauh, pun tidak terlalu dekat. Kurar lebih enam tujuh puluh li tempat itu adalah sebuah lembah kecil. Si Dewa Pinjang Wu Itong tinggal di dalam lembah kecil itu. Cus Yau Hang yang bersembunyi di sudut ruangan menjadi terkesiap sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya. Orang ini benar-benar pandai berbohong, sesuai jarak tempat itu dengan siang yang cuma 30 li, apalagi nasib Wu Itong sampai sekarang masih merupakan suatu tanda tanya besar, jelas Buan Kohui Hoa Kyaung Huini Mar mempunyai rencana dan intrik busuk. Tanda petik. Rupanya ucapan Kyaung Huinio yang begitu bersungguh-sungguh telah menarik perhatian Goutok Gyokli, sesudah termenung beberapa saat lamanya, ia lantas bertanya. Kau benar-benar bersedia untuk membawaku kesana Kyaung Huinio segera tertawa lebar. Nona serunya, aku lihat usiamu masih sangat muda, mengapa sifatmu begitu banyak curiga? Aku sedang berpikir, mengapa kau harus membantu aku, toh kita tak pernah saling mengenal antara yang satu dengan lainnya. Sekali lagi Kyaung Huinio tertawa. Bila ku jawab hal ini lantaran keinginanku untuk menolong sesamanya, Mungkin Nona tak akan percaya, semua orang tahu orang-orang Goutok Bon paling lihai dalam kepandaian melepaskan racun yang bikin setiap orang merasa keder, semua kawan persilatan tak ingin mengusik atau mencari urusan dengan kalian. Soal ini, aku sudah tahu. Aku bersedia membantumu tentu saja ada syaratnya pula. Perempuan ini memang luar biasa sekali, Dia pandai melihat gelagat dan membawa pembicaraan menurut keadaan yang sedang dihadapinya. Kata-kata yang manis dan meyakinkan itu segera membuat Ngo Tok Giyokli mempercayai 100%. Setelah manggut-manggut, Ngo Tok Giyokli berkata, Kalau begitu katakanlah apa syaratmu itu. Dalam perguruan Ngo Tok Bon kalian terdapat beribu-ribu macam kero untuk melepaskan racun, Bahan racun yang dimiliki pun tak terhitung jumlahnya Tapi aku pernah mendengar orang berkata bahwa di dalam Ngo Tok Bon hanya terdapat dua macam benda paling berharga yang tak mungkin akan diberikan kepada orang lain. Sekali lagi Cus Yau Hang yang bersembunyi di balik dinding rumah merasakan hatinya terkesiap, pikirnya. Benar-benar lihai sekali, sistem yang digunakan ini betul-betul sempurna dan luar biasa, Bukan saja membuat orang tidak curiga, bahkan mempercayainya 100%. Bagaimana mungkin Ngo Tok Giyokli bisa menangkan serasetua tersebut? Terdengar Ngo Tok Giyokli tertawa ringan sahutnya sambil manggut-manggut. Coba katakanlah, dua macam benda yang mana saja itu? Konon di dalam Ngo Tok Bon terdapat sejenis pil penawar yang bernama Baning Chiatok Wan. Obat tersebut dapat menawarkan pelbagai macam racun yang ada di dunia ini, entah benarkah kabar tersebut? Ngo Tok Giyokli manggut-manggut. Benar sahutnya, memang terdapat pil semacam itu selain itu terdapat pula sejenis bubuk obat yang Dinamakan Sin Sian Wang Ye Usan, bubuk doa pun melupakan duka. Belum lagi perempuan itu menyelesaikan kata-katanya, Ngo Tok Giyokli telah menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata, Kalau yang ini mah tak bisa kuberikan kepadamu kenapa? Ibuku telah masukkan bubuk Siusian Wang Ye Usan tersebut ke dalam jenis obat terlarang, Setiap anggota peguruan dilarang mempergunakan bubuk obat itu, apalagi memberikannya kepada orang lain. Bagi anggota perguruan kalian tentu saja tak menjadi soal sekalipun dilarang mempergunakan bubuk obat tersebut Sebab kera kalian untuk melepaskan racun terlalu banyak. Syarat lain yang kau ajukan bisa jadi dapat dipenuhi tapi bubuk Sin Sian Wang Ye Usan tersebut tak mungkin bisa ku penuhi. Baiklah. Tegasnya saja aku terangkan bahwa syaratku adalah 10 butir pil penawar Ban Ing Chia Tok Wan serta 10 bungkus bubuk Sin Sian Wang Ye Usan, Kalau kau tak sanggup memberikannya kepadaku, lebih baikkah saja yang mengajukan pergantian syarat lain. Gou Tok Giok Li termenung beberapa saat lamanya, setelah itu ujarnya, Maksudmu, kau bersedia membawaku untuk pergi menjumpai Ui Tong? Benar. Jika kau menginginkan 10 butir pil penawar Ban Ing Chia Tok Wan, bisa saja ku penuhi permintaanmu itu tapi aku tak mampu untuk memberikan bubuk Sin Sian Wang Ye Usan tersebut, bagaimana jika ku ganti bubuk tersebut dengan 10 butir Nger Go Tok Wan saja? Oh 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 oh. Kalau berbicara menurut kabar racun yang digunakan, kemampuan Nger Go Tok Wan tersebut sama sekali tidak berada di bawah keampuhan bubuk Sin Sian Wang Ye Usan tersebut Nger Go Tok Giok Li menerangkan. Setelah termenung sebentar akhirnya Kiao Huini Mar mengangguk. Baiklah kapan Nona bermaksud untuk menyerahkan obat-obat itu kepadaku. Sebenarnya sekarang juga aku hendak serahkan dulu obat-obat itu kepadamu, tapi kita baru berhubungan untuk pertama kalinya jadi mau tak mau aku harus bertindak lebih berhati-hati, sebab itu obat tersebut baru bisa kuberikan kepadamu bila telah berjumpa dengan Ui Tong nanti. Sekali lagi Kiao Huini mau termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun mengangguk. Baiklah. Apakah Nona masih ada urusan yang harus diselesaikan dahulu? Tidak ada anggotok Giok Li menggelengkan kepalanya. Sekarang juga kita boleh berangkat. Perjalanan yang bakal kita tempuh adalah suatu jalan gunung yang sempit dan penuh tanjakan, lebih baik Nona tinggalkan saja kudamu itu di sini. Kita harus berjalan kaki benar. Kita akan berjalan kaki. Baiklah, Gin Kiok, kirim kembali kuda-kuda itu ke dalam rumah penginapan. Gin Kiok segera mengiakan dan membawa kembali kedua ekor kuda itu ke dalam rumah penginapan. Nona bisik Kiao Huini ma kemudian, tahukah kenapa sebabnya Ui Tong tidak dapat memenuhi janji? Aku tidak habis mengerti, dia sebagai seorang lociampu mengapa mengingkari janjinya sendiri. Itulah dikarenakan ada banyak orang hendak membunuhnya, maka dia tak berani datang. Siapa saja yang hendak membunuhnya? Menurut apa yang ku ketahui, Kei Pang dan Pei Kau telah mengirim jago-jago lihainya ke kota Siang Yang, konon mereka sengaja dikirim untuk membunuh Ui Tong. O-O-D-W-O-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-L-I berseru tertahan sesudah mendengar perkataan itu katanya cepat. Baru saja aku bertemu dengan orang Kei Pang, kenapa mereka tidak memberitahukan hal ini kepadaku? Orang yang kau jumpai itu bukankah seorang Tiang Lo dari Kei Pang? Benar. Dia adalah seorang Tiang Lo yang paling tersohor namanya dari Kei Pang, orang itu bernama Tantiang Kim. Tepat sekali, aku pun pernah mendengar orang bilang, salah seorang di antara jago-jago yang hendak membunuhnya terdapat seorang Tiang Lo Shitan yang konon paling susah dihadapi. Nona Kiau mungkin kau keliru, menurut ibuku orang Shitan itu adalah seorang manusia jujur yang bisa dipercaya perkataannya. Di waktu-waktu biasa, dia memang demikian, tapi sekarang keadaannya sama sekali berbeda. Bagaimana perbedaannya? Sekarang, Kei Pang sedang bermusuhan dengan Ui Tong, bagaimana mungkin tak akan berbicara jujur kepada dirimu? Oh oh, kiranya begitu. Dalam pada itu, Gin Kiok telah muncul kembali dari penginapan, di atas bunggungnya menggembol pula dua buah bungkusan kecil. Kiau Winio segera tersenyum katanya. Nona mari kita berangkat sekarang juga. Boleh, tapi ada sepatah dua patah kata terpaksa aku harus menerangkannya lebih dulu. Persoalan apa? Jika tempat yang kau tuju nanti tidak terdapat Ui Tong, maka hal ini akan berubah menjadi suatu persoalan yang menyulitkan dirimu. Mendengar ucapan tersebut, Kiau Winio segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh 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 heeh, jadi Nona akan turun tangan untuk membuat perhitungan. Itu mah tidak, di antara kita tak punya dendam atau sakit hati, mengapa aku mesti mencari balas kepadamu? Tapi aku pun tak bisa melepaskan dirimu dengan begitu saja. Lantas apa yang hendak kau lakukan atas diriku ini aku bermaksud akan melepaskan sedikit racun yang bekerja lambat ke dalam tubuhmu setengah tahun kemudian. Racun itu baru akan mulai bekerja setengah tahun kemudian. Kau harus berhasil mengajak Ui Tong datang ke Ngorgo Tok Bin di Siang Si untuk peroleh obat penawarnya. Baiklah, Amas Murni tidak takut terbakar, aku hanya berniat untuk membawamu menjumpa Ui Tong soal kesulitan yang lain tak akan kupikirlan sekarang. Go Tok Giyoli manggut-manggut. Baiklah, mari kita segera berangkat. Tunggu sebentar, Nona. Kau masih ada urusan lainnya? Sepanjang perjalanan nanti kau harus mendengarkan semua perkataanku paling tidak selama belum bertemu dengan Ui Tong. Baik, Nona selagi Nkiok tanya dulu kepadanya, berapa lama yang dia butuhkan, kita toh tak bisa mengikutinya terus sepanjang masa. Benar kau harus menentukan batas waktu yang dibutuhkan sampai bisa berjumpa dengan Ui Tong, katang Go Tok Giyoli kemudian. Kiau Winimau termenung beberapa saat lamanya kemudian menjawab, mungkin aku membutuhkan waktu selama 2-3 hari lamanya. Jelaskan yang betul 2 hari atau 3 hari paling lama 3 hari jadi, seharusnya 2 hari pun sudah cukup. Baiklah. Aku hanya akan menunggu selama 3 hari, bila dalam 3 hari ini kau gagal untuk menemukan Ui Tong, maka kau mesti bertindak lebih berhati-hati lagi. Orang-orang Go Tok Bun kalian sudah termasyur dalam dunia persilatan karena susah dihadapi jika tiada berkepentingan mengapa aku tidak tidur saja di rumah? Buat apa aku sengaja mencari gara-gara dengan Go Tok Bun macam dirimu itu? Go Tok Giyokli tertawa hambar. Nama Go Tok Bun di dalam dunia persilatan memang kurang begitu baik, katanya maka dari itu aku pun tak ingin memperbaiki nama Go Tok Bun yang sudah terlanjur rusak itu, maka selewatnya 3 hari aku pasti akan melepaskan sejenis racun yang jahat di dalam tubuhmu, sejenis racun yang lihai, lihai bukan kepalang. Baik, akan kuingat semua perkataanmu. Sekarang, apakah kita boleh segera melakukan perjalanan? Kia Wini memanggut-manggut, ia lantas membalikan badan dan berjalan menelusuri sebuah lorong kecil yang sepi dan sempit. Melihat itu, Ngotok Giyokli segera megerutkan dahinya rapat-rapat, tegurnya, Nona Kiaw, kau hendak kemana? Nona, agaknya kita toh telah berjanji, dalam 3 hari mendatang ini kau harus mendengarkan perkataanku. Benar, cuma tempat itu adalah sebuah lorong buntu tak usah kau jelaskan soal ini aku jauh lebih jelas daripada dirimu. Kalau memang jelas, mengapa kau mengajak kami untuk menelusuri lorong buntu tersebut? Nona, dalam kota siang yang dewasa ini penuh tersebar pelbagai jago persilatan yang rata-rata berilmu tinggi, jika Nona ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat, lebih baik gunakanlah sedikit akal. Oh oh oh, rupanya kau sudah mengadakan persiapan yang rapi? Kiaw Winimar cuma berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian dengan langkah cepat melanjutkan perjalanannya ke depan. Goh Tok Giok Li dan Gin Kiok saling berpandangan sekejap, kemudian merekap pun mengikuti di belakang. Kiaw Winimar membawa kedua orang itu menuju ke dalam sebuah gedung yang sangat besar. Tak lama kemudian, dari dalam gedung itu muncul dua buah tandu kecil. Cus Yau Hang yang bersembunyi di balik kegelapan dapat menyaksikan semua kejadian itu dengan jelas, diam-diam ia menghela nafas panjang, pikirnya. Benar-benar suatu rencana yang amat sempurna, dua buah tandu tersebut hanya tandu kecil yang amat sederhana, siapapun tak akan menyangka di dalamnya justru duduk Goh Tok Giok Li dan telah menggemparkan seluruh kota Siang Yang. Aku harus mengabarkan berita ini secepatnya kepada pihak Kepang. Berpikir sampai di situ dia lantas membalikkan badan dan lari menuju ke loteng Wangkeng. Ia berharap bisa menjumpai seorang anggota Kepang dan memberitahukan hal ini kepada Tiang Lo-nya, sayang di sekitar sana tiada dijumpai seorang anggota Kepang pun. Cus Yau Hork tak berani lari kembali ke dalam gedung tersebut terpaksa dia mengelihkan sasarannya untuk menyusul keluar kola. Kera kerja si anak muda ini memang benar-benar hebat, ternyata arah yang dipilih tepat sekali, baru sampai di pintu kota, dari kejauhan sana dijumpatnya ada dua buah tandu kecil sedang melakukan perjalanan ke depan. Sesudah keluar lewat pintu selatan mereka berbelok menuju ke arah bukit Leong Tiong San Tapi kedua buah tandu kecil itu bergerak terus tiada hentinya, dalam waktu singkat belasan Li sudah dilewatkan, bukan saja tidak berhenti, malahan gerak langkah mereka kian bertambah cepat. Ketika Cus Yau Hang mencoba untuk memperhatikan langkah kaki keempat penandu tersebut, ia baru tahu kalau orang-orang itu pun rupanya jauh hari sudah dipersiapkan lebih dulu. Cus Yau Hang mengintil terus dari jarak puluhan kaki di belakang tandu-tandu itu, bila dihitung waktunya. Bagaimanapun Jua tak mungkin lagi baginya untuk balik ke kota Xiangyang dan memberitahukan hal ini kepada pihak Kek Pang sebelum menyusul kembali ke situ sebab waktunya jelaan sudah tak sempat lagi. Sekarang satu-satunya Kera yang bisa ditempuh hanyalah melakukan penguntilan sendiri. Begitu mengambil keputusan untuk menguntit sendiri, Cus Yau Hang mulai merubah wajah sendiri ia kotori mukanya dengan lumpur, kemudian mencari rumah petani dan berdandan dengan sebuah pakaian petani, sesudah itu dia baru berputar ke dalam hutan kecil dan melanjutkan pengejarannya dengan kencang. Di tempat itu hanya terdapat sebuah jalan setapak, tapi asal berjalan dua tiga puluh li lagi, maka akan sampailah di dalam bukit. Cus Yau Hang tidak tahu bagaimana Kera mereka hendak menghadapi Ngo Tok Giyokli tapi ia yakin mereka tak akan berhasil menemukan jejak wuitong. Bila uuitong tidak berhasil ditemukan, sudah barang tentu mereka pun tak bisa memberikan pertanggung jawabannya kepada Ngo Tok Giyokli. Bila tiada bertanggung jawab yang bisa diberikan, otomatis urusan tak mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik. Biasanya, bila urusan tak bisa diselesaikan secara baik-baik, hanya satu kera yang bisa dilakukan yakni menaklukan Ngo Tok Giyokli. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, Cus Yau Hang melewati sebuah kereta kuda dan kabur berhenti menunggu di tepi jalan setelah menempuh perjalanan beberapa li jauhnya. Kurang lebih seperminum teh kemudian, dua buah tandu kecil itu baru lewat dengan langkah cepat. Saat itu Cus Yau Hang telah berganti dengan dandanan seorang petani, jadi ia tampak seperti seorang petani tulen. Kehadiran Cus Yau Hang di tepi jalan sama sekali tidak memancing perhatian keempat orang penandu tersebut tapi Cus Yau Hang telah memperhatikan mereka berempat secara seksama, walaupun sudah menempuh perjalanan sejauh ini, ternyata tak setetes keringat pun yang membasai jidat mereka. Hal ini membuktikan bahwa keempat orang tukang tandu tersebut, tak lain adalah orang-orang persilatan yang berilmu tinggi. Dengan cepatnya tandu kecil itu sudah berjalan lewat. Cus Yau Hang segera melanjutkan kembali penguntilannya di belakang tandu-tandu itu cuma, ia masih tetap mempertahankan selisih jaraknya sejauh 10 kaki lebih. Akhirnya sesudah melakukan perjalanan sekian waktu, tandu-tandu kecil itu berhenti di depan sebuah rumah kecil yang terbuat dari batu hijau, di muka sebuah tebing bukit. Orang-orang di dalam tandu pun turun dari tandu dan masuk ke dalam rumah batu itu. Cus Yau Hang melirik sekejap sekeliling tempat itu kemudian berkelebat ke depan dan menyelinap kebalik hutan yang lebat di sekitar bangunan rumah berbatu itu. Dipimpin oleh Kyaung Winimar masuklah Goutok Gyokli ke dalam rumah batu itu. Bangunan rumah batu itu tidak terlalu besar kecuali sebuah ruangan tamu, cuma terdapat tiga buah kamar. Ruang tamu itu diatur sangat rapi dengan perabot yang indah di atas sebuah kursi kebesaran duduklah seorang pemuda tampan berbaju biru. Sambil tertawa Kyaung Winio segera berkata, Nona mari ku perkenalkan seorang sahabat kepadamu Siapakah di atas Tanyang Goutok Gyokli? Dia adalah Tih Kongcu, bila Nona ingin mencari Uitong maka kau harus minta bantuan dari Tih Kongcu ini pelan-pelan Titian Hua bangkit berdiri setelah mengamati sekejap wajah Goutok Gyokli tegurnya. Nona datang dari Goutok bun benar. Aku bernama Goutok Gyokli. Oh oh oh, bolahkah aku tahu siapa namamu yang sebenarnya? Setiap orang menyebut aku sebagai Ngo Goutok Gyokli, lebih baik kau sebut pula dengan nama itu. Sekarang katakan kepadaku bagaimana caranya untuk bisa berjumpa dengan Uitong. Nona kata Tih Tian Hua sambil tertawa, soal mencari Uitong kami telah menyanggupi. Tanda petik. Soal ini aku tahu tukas Ngo Goutok Gyokli, kalau kalian belum menyanggupi, masa aku akan datang kemariti. Tian Hua segera mengerutkan dahinya, lalu berkata. Nona paling tidak pada saat ini kau masih memerlukan bantuanku. Kau bukan lagi membantuku, kita sudah membicarakan soal harganya, kalian membantuku mencari Dewa Pincang Uitong dan ku beri obat-obatan untuk kalian. Kiao Hwinio yang berada di sampingnya segera tersenyum, tiba-tiba selanya. Tih Kong Cu bicara lah sendiri dengannya, aku akan pergi menyiapkan sedikit minuman dan makanan. Ngo Goutok Gyokli berpaling dan melirik sekejap ke arah Kiao Hwinio, namun ia tidak bermaksud untuk menghalanginya. Silahkan duduk, Nona kata Tih Tian Hua kemudian. Pelan-pelan Ngo Goutok Gyokli duduk, sedangkan Gin Kyok berdiri di belakang majikannya. Nona dapatkah kau menjelaskan kepadaku, apa maksud Nona mencari Uitong tanya Tih Tian Hua kemudian? Aku tidak tahu, sekalipun tahu juga tak akan kukatakan kepadamu. Keras kepala betul Nona. Barusan aku telah membicarakan syaratnya dengan kalian, masing-masing pun telah setuju dengan syarat tersebut. Aku pikir di antara kita pun tak usah tertanam lagi perasaan terima kasih atau terharu. Tih Tian Hua tertawa ewa, sahutnya. Nona, Uitong pandai sekali ilmu Ngo Heng dan kepandayan aneh lainnya, dalam hal ini aku rasa Nona sudah tahu bukan? Tidak tahu, ibuku tak pernah membicarakan soal itu kepadaku. Mula-mula Tih Tian Hua agak tertegun, kemudian katanya sambil tertawa lebar. Baik. Kalau memang ibumu tak pernah memberitahukan soal ini kepadamu, sekarang dapatku jelaskan dulu secara terperinci. Katakan saja, akan ku dengar dengan seksama. Uitong pandai ilmu Ngo Heng dan segala macam ala cebakan, oleh karena itu di sekitar tempat tinggalnya juga telah diatur barisan Ngo Heng Tin yang sangat lihai sekali salah melangkah, bisa jadi kau akan terjebak di dalam barisannya yang lihai itu. Apakah di dalam barisan itu terdapat barisan jebakan-jebakan yang mematikan tanya si Nona? Tentu saja malah barisan Ngo Heng Tin itu sendiri pun merupakan sebuah perangkap yang mematikan barang siapa terperosok ke dalamnya, maka sulit bagi orang itu untuk meloloskan diri. Masa begitu lihai? Itulah sebabnya, kita harus berhati-hati. Aku tak ambil peduli barisan macam apakah itu, aku pun tak mau tahu sampai di mana lihainya alat jebakan yang dimiliki, aku cuma tahu bertemu dengan Uitong. Oh, tentu saja, tentu saja, setelah kami menyanggupi permintaan Nona, bagaimanapun juga pasti akan kuusahakan agar kau bisa berjumpa dengan Uitong cuma saja. Cuma saja kenapa bukan hari ini? Kenapa? Sekarang hari sudah malam, besok pagi-pagi sekali kita berangkat mencari Uitong. Pagi-pagi besok? Yee, hari ini udara sudah gelap, kita akan menginap semalam dalam rumah batu. Tidak tukas Ngo Tok Giyoli sambil tiba-tiba bangkit berdiri, jika besok pagi-pagi. Nona, perkataanku belum selesainah, cepat katakan. Malam ini kita masih harus mempersiapkan barang keperluan setelah berhenti sejenak lanjutnya. Bawa kemari peta tersebut. Seorang dayang baju hijau segera muncul sambil menyerahkan sebuah gulungan kain putih. Titian Hua segera merentangkan gulungan kain putih itu di atas kain tertera sebuah lukisan pemandangan dan peta. Lukisan itu menggambarkan sebuah rumah batu yang kecil mungil di tengah sebuah hutan yang lebat, hutan itu diliputi oleh kabut yang cukup tebal. Sambil menunjuk ke lukisan tersebut, Titian Hua berkata, Dalam rumah batu itulah Ui Tong berdiam, sekeliling bangunan batu itu merupakan sebuah bangunan Goheng Tin yang sangat lihai. Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan lukisan ini kata Ngo Tok Giok Li cepat. Jika Nona tidak memahami teori barisan Goheng Khi Bun Tin, sudah barang tentu tak akan kau jumpai sesuatu yang aneh dalam lukisan teks sebut. Baiklah. Apa yang perlu kita persiapkan sekarang? Cepat katakan Titian Hua manggut-manggut lirih katanya. Semua barang yang diperlukan sebagian besar telah kusiapkan namun masih ada semacam barang paling penting yang baru dihantar kemari sesudah matahari terbenam nanti. Benda apakah itu semacam arak obat? Arak obat? Apa gunanya arak obat itu? Di sekitar tempat tinggalnya Ui Tong telah menyebarkan semacam kabut yang amat beracun, untuk mencegah agar jangan sampai keracunan kabut itu kita harus minum arak obat tersebut. Aku tak perlu minum arak tersebut. Jangan lupa aku adalah anggota Ngo Tok Bun. Setiap anggota Ngo Tok Bun tidak takut terpengaruh oleh racun macam apapun. Mungkin saja Nona tidak takut, tapi kami merasa takut sekali. Jadi kau sedang menunggu arak obat itu? Betul. Kami harus menunggu arak obat itu, sehabis minum arak obat, kita baru boleh berangkat. Kalau begitu besok pagi kita baru bisa berangkat maksud Nona? Aku harap bisa secepatnya bertemu dengan orang itu, jika malam ini juga dapat berangkat, aku ingin malam ini juga kita berangkat. Boleh saja, menanti arak obat itu sudah dikirim kemari, dan aku sudah meneguk dua cawan, segera kita berangkat untuk menjumpai U Itong. Baiklah kata Ngo Tok Giyokli kemudian sambil manggut-manggut, kita akan menunggu sampai datangnya obat itu. Dalam pada itu, dua orang dayang berbaju hijau telah muncul sambil menghidangkan sayur dan nasi. Pelan-pelan Titian Hua bangkit berdiri lalu katanya. Jika malam ini juga kita hendak berangkat mencari U Itong, aku mesti beristirahat sebentar dulu, silahkan kalian berdua mengisi perut. Apakah kau tidak makan dulu? Titian Hua menggelengkan kepalanya ia lantas beranjak dan berlalu meninggalkan ruangan itu. Sesungguhnya Ngo Tok Giyokli merasakan perasaan waz-waz terhadap Titian Hua tapi setelah menyaksikan penampilan Titian Hua, ayang sopan dan halus segera semua kecurigaannya lenyap tak berbekas. Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Gin Kiyok lalu bisiknya. Aku lihat orang ini tidak terlalu jahat. Yee, sebenarnya aku masih menaruh curiga, tapi sekarang tampaknya ia seperti bukan orang jahat. Gin Kiyok mari kita bersantap. Dari balik sanggulnya Gin Kiyok mencabut sebatang tusuk konde setelah memeriksa setiap sayur dan hidangan yang ada, dia berkata. Nona semuanya tidak beracun. Bagus sekali mari kita mengisi perut. Sesungguhnya kedua orang itu sudah lapar maka tanpa sungkan mereka menyikat hidangan tersebut. Sementara itu dua orang dayang berbaju hijau tadi pun telah mengundurkan diri. Ketika mereka selesai bersantap, pelan-pelan Kiyoh Winima baru munculkan diri, sapanya, kalian berdua sudah selesai bersantap. Terima kasih banyak atas pelayanan kalian sahut Ngo Tok Giyok Li. Menurut Tikong Chu, malam ini juga kau hendak pergi menjumpai U Itong. Benar. Aku merasa amat gelisah, gelisah sekali. A-A-A-A-I Tikong Chu memang orang baik sekali, sekarang ia sudah mulai mengatur perjalanan dan memelihara kondisi, malam nanti ia akan menemani kalian mencari U Itong. Sebenarnya siapakah orang ini? Mengapa ia bersedia membantu aku? Kiyoh Winio segera tertawa. Tikong Chu sebetulnya adalah seorang yang sangat baik. Benar, dia memang seorang yang baik sekali sahut Ngo. Tok Giyok Li sambil mengangguk, setelah berjumpa dengan U Itong nanti, aku pasis akan memberi imbalan besar untuknya. Itu mah tidak perlu, kita kan sudah membicarakan syarat, tak usah kau memberi balas jasa lainnya. Ngo Tok Giyok Li tertawa, selanya. Syarat yang telah disetujui adalah urusan dinas, sedang soal balas jasa adalah urusan pribadi, tidak sepantasnya bila kita cuma teringat urusan dinas dengan mengesampingkan soal pribadi. Kiyoh Winio menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Aku lihat usia nona tidak begitu besar, waktu berkelana dalam dunia persilatan amat pendek, tapi aku lihatkah sangat pandai mengatasi pelbagai persoalan, sungguh membuat orang menjadi kagum. Ahlo Chiampo terlalu memuji Kiyoh Winio kembali tertawa. Aku lebih tua beberapa tahun darimu kalau tidak keberatan silahkan memanggil aku sebagai Toa Cici saja.